Mereka saling mengkafirkan satu sama lain Ini loh efek dari yang namanya Paham al-walak wal-barok Siapa pencetusnya? Ibnu Taimiyah Makanya kemudian ajaran-ajaran Ibnu Taimiyah itu Diimplementasikan dalam gerakan-gerakan kemerdekaan Saudi Dari cengkraman kekaisaran Ottoman pada zamannya Diimplementasikan oleh Osamah bin Laden Lalu ada pertanyaan Pak, Wahhabi Salafi itu kan tidak mengajari kita tentang kekerasan Iya dek, memang iya Di situ tidak mengajarkan kekerasan Tapi lihat produk akhirnya Yang ditahan oleh Densus hari ini Sama usul fikihnya dengan orang-orang yang diakini dari Wahhabi Salafi itu Kalau kalian mengharamkan musik Teroris yang di penjara hari ini juga mengharamkan musik Yang kalian haramkan pajak dan perbankan dan sebagainya itu Teroris yang ditangkap Densus juga pemahamannya sama Kalau kalian itu sekarang tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hormat Bendera dan sebagainya Mengharamkan wayang dan sebagainya Itu loh teroris yang di penjara itu juga sama Apakah kemudian kita mau menyimplifikasi gerakan-gerakan seperti ini Ada disclaimer-disclaimer Oh itu kan tergantung orangnya Yang namanya Al-Shabaab itu berasal dari 32 orang Yang aktif dalam kajian Islam di dalam ketentaraan Somalia Setelah dia berkembang di dalam pengajian itu Jumlahnya makin banyak Lalu dia merekrut penjahat-penjahat jalanan dan bajak laut di Somalia Sehingga entitas mereka membesar Lalu dia mengambil senjata di gudang-gudang senjata di barak-barak mereka Lalu mereka berdiri menjadi kekuatan besar yang namanya Al-Shabaab Dan mereka sulit dikendalikan hari ini Ingin cerita tiga kisah sebenarnya Kisah yang pertama adalah Dalam dua bulan terakhir ini Saya dilibatkan oleh pemerintahan Somalia Saya melakukan zoom meeting dengan para menteri di Somalia Dan juga dari kepresidenan Somalia Zoom meeting berkali-kali Mereka ingin tanya Bagaimana sih cara Indonesia itu mengatasi kelompok-kelompok teror dan ekstrim ini Sementara kami Ini menurut menteri agama Somalia Sementara kami Satu negara ini pak Pahamnya sama pak Penganut paham wahabi salafi Satu negara Wallahi ini saya cerita yang benar Kalau saya dianggap Dimana Ibn Taymiyah Pantah saya Baca dulu kitab-kitabnya Ibn Taymiyah Mengapa Ibn Taymiyah menulis ini Mengapa Ini yang di zoom Tolong perhatikan Ibn Taymiyah hidup pada masa keruntuhan Bani Abasyah dari serbuan bangsa Mongol tahun 1258 Dan ketika itu Ibn Taymiyah hidup pada masa periode peperangan orang Eropa dengan orang Arab Islam untuk memperbutkan Yerusalem Ini kuncinya Makanya kalau kita baca semua kitab-kitab Ibn Taymiyah itu betul-betul selalu menggugah keterpurukan politik Islam pada masanya Makanya kalau di TV saya sering bilang gini adik-adik Kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama Maka kita kemudian semua berbeda-beda Sesama agama Islam pun tafsirnya berbeda-beda Makanya kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama Kalau kalian tanya saya Islam ini agamanya apa? Islam Ada pertanyaan lanjutan NU apa Muhammadiyah? Sunni apa Syiah? Belum bicara manhajj Belum bicara ijtihad Belum bicara madhab Syafi'i kah? Malikikah? Hanafi kah? Hambalikah? Ini tafsir-tafsir semua Sesama Islam Sesama Syafi'i Sesama NU pun Masih ada yang satu pengusung hilafah Yang satu bukan Ini tafsir lagi Makanya kemudian kita itu Sering sekali saya berbicara di media ini Janganlah kemudian kalian mengklaim kebenaran-kebenaran itu Karena Allah itu betul-betul menekankan dengan cetak tebal dalam Al-Quran itu Bahwa saya menciptakan manusia ini dalam segala perbedaannya Baik bersuku-suku Berbangsa-bangsa Dengan tafsir-tafsirnya Beragama yang berbeda Dengan konsep Lita'arofu Lita'arofu itu apa? Saling mengenallah kalian Berinteraksilah kalian dengan segala perbedaannya Perbedaan ini sunnatullah Adik yang tidak pakai hijab Islam Hindu Saya tahu Dia Hindu Tidak pakai hijab Karena dia itu lahir dari orang tua beragama Hindu Yang di depannya kan pakai hijab Karena lahir dari orang tua beragama Islam Ini takdir-takdir kelahiran dan keimanan itu tidak bisa dipisah begitu saja Lalu kalau kalian merasa paling benar Mengklaim paling kebenaran itu ada di pihak saya Kalian akan belajar tentang kebencian dan perbedaan itu Dan kalian melawan sunnatullah Ini loh yang kita ingin gugah hari ini Kenapa saya harus datang ke sini Dan semua klaim-klaim kebenaran Hegemoni-hegemoni kebenaran itu Kemudian datang berlipat-lipat Berlapis-lapis Dengan kepentingan-kepentingan politik Makanya kemudian ajaran-ajaran Ibnu Taimiyah itu Diimplementasikan dalam gerakan-gerakan kemerdekaan Saudi Dari cengkraman kekaisaran Ottoman pada zamannya Lalu kemudian keterpurukan politik Islam di Mesir Dijadikan juga sebagai acuan-acuan oleh Said Qutub Dari Fidilalil Quran dan juga Malim Filtori Dari situ kemudian berkembang ditulis oleh Muhammad Qutub Dengan Jahiliyatul Kornin Isrin Ditulis ulang oleh Al-Karadawi, Aiman Al-Zawahiri Diimplementasikan oleh Osamah bin Laden Oleh Abu Bakar Naji dalam Idarot At-Tawahhus Kemudian semua bergulung-gulung dengan kebencian-kebencian dan brutalitas Itulah yang menciptakan teror itu Lalu ada pertanyaan Pak, Wahhabi Salafi itu kan tidak mengajari kita tentang kekerasan Iya dek, memang iya Di situ tidak mengajarkan kekerasan Tapi lihat produk akhirnya Yang ditahan oleh Densus hari ini Sama usul fikihnya dengan orang-orang yang diakini dari Wahhabi Salafi itu Kalau kalian mengharamkan musik Teroris yang dipenjara hari ini juga mengharamkan musik Nih, kalau kalian mau tahu Yang kalian haramkan pajak dan perbankan dan sebagainya itu Teroris yang ditangkap Densus juga pemahamannya sama Pemahaman fikihnya sama Kalau kalian itu sekarang tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya Hormat Bendera dan sebagainya Mengharamkan wayang dan sebagainya Itu loh, teroris yang dipenjara itu juga sama Ini kisah yang pertama tentang Somalia Somalia hari ini tidak berhasil menentramkan rakyatnya Karena saling mengkafirkan satu sama lain Dengan tafsir-tafsir agama yang sama Apakah kemudian kita mau menyimplifikasi gerakan-gerakan seperti ini Ada disclaimer-disclaimer Oh itu kan tergantung orangnya Iya Yang namanya Al-Shabaab Nih, saya kasih tahu Yang namanya Al-Shabaab Itu berasal dari 32 orang yang aktif dalam kajian Islam di dalam ketentaraan Somalia Namanya Kajian Islam Al-Ithihad Al-Islaminya Nama pemimpinnya siapa? Kolonel Muhammad Hasan Setelah dia berkembang di dalam pengajian itu Jumlahnya makin banyak Lalu dia merekrut penjahat-penjahat jalanan dan bajak laut di Somalia Sehingga entitas mereka membesar Lalu dia mengambil senjata di gudang-gudang senjata di barak-barak mereka Lalu mereka berdiri menjadi kekuatan besar yang namanya Al-Shabaab Dan mereka sulit dikendalikan hari ini Mereka berkembang ke Somalilien, Tanzania, Eritrea dan ke negara-negara tanduk Afrika Atas nama apa? Atas nama agama Apakah agama ini memang diciptakan untuk saling membenci? Apakah agama ini memang diciptakan untuk saling mengkafirkan? Fungsi agama adalah menertibkan manusia Kalau kemudian ada orang yang dengan memeluk agama Memeluk keyakinan agama Tiba-tiba dia tidak merasa tentram Gelisah dengan keimanan orang lain Ingin mengkafir-kafirkan orang lain Bukan salah agamanya Salah tafsirnya Makanya saya bilang kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama Lalu apa sikap kita? Kalau kita ingin dikatakan orang yang beragama Jangan karena beragama membenci orang lain Mengkafir-kafirkan orang lain Lalu kemudian orang lain Jika berbeda dengan kalian Dinerakakan Setelah kalian merasa sudah tidak punya dosa Lalu sibuk menghitung dosa orang lain Ini arti sijrah tuh kelakuannya tuh Dulu pemain musik setelah merasa hijrah Mengharamkan musik Teman-temannya yang lagi bermain musik Diharam-haramkan di neraka-nerakakan Tuh kelakuannya Setelah dirinya merasa tobat Lalu dia sibuk menghitung dosa orang lain Ini karena tafsir-tafsir al-walak Ini betul-betul menjadi concern saya Makanya kalau kalian lihat di TV Saya selalu menentang ini Ayolah bawa agama Islam ini Termasuk agama-agama lain ini Tolong bawa deh Kedalam arah kedamaian Anti-kebencian Anti-kekerasan Itu baru beragama namanya Memang terorisme has no religion Terorisme tidak ada agamanya Semua agama punya potensi Untuk melahirkan terorisme dan kekerasan Semua agama bukan hanya Islam deh Kenapa saya concern kepada agama Islam Satu Islam itu adalah agama yang paling banyak dipeluk Oleh manusia Indonesia hari ini Dan saya sendiri Islam Di India terorisnya orang Hindu deh Baratia Janata garis keras Di Myanmar siapa terorisnya? Orang Buddha deh Namanya Asin Wiratu Apakah di Jerman itu ada teroris? Ada protestan Namanya Baderman Hof Nama kelompoknya Apakah di Amerika tidak ada teroris? Ada deh Namanya White Supremacy Gluk-gluk Sklan F.A.R.C Antifa Teroris Islam di sana itu sedikit Makanya yang nyerang 9-11 itu Itu dari Saudi semua Saya ada di sana waktu itu Saya tinggal di Amerika kurang lebih 6 tahun Ketika 9-11 saya tinggal di sana Saya dulu pernah terpapar dengan ajaran-ajaran Ma'lim Filtori ini Saya meyakini bahwa Kalau Islam ingin berjaya Maka Islam harus tegak secara politik Itu keyakinan saya dulu Kalau lihat Gus Dur di TV Saya matikan TV-nya Ini antek Yahudi ini Saya dulu begitu Ketika ada orang-orang Islam yang moderat Wah saya matikan TV-nya Cak Nur apalagi Paling saya benci itu Nur Halis Majid Allah Yerham Buya Safi'i Ma'arif Saya ganti channelnya Saya menonton yang lain Itu dulu saya seperti itu Tapi kemudian saya berusaha mempelajari semuanya Saya baca buku kanan, buku kiri, buku tengah Saya baca semua Das Kapital saya habiskan Letat The Revolution saya habiskan Ma'lim Filtori, Jahiletul Kornil Istrin Saya baca semua Hingga akhirnya apa? Kepala saya menjadi melting pot dari kesadaran-kesadaran kognitif Bahwa manusia dan takdir-takdir keimanannya ini selalu berbeda Kalau saya lahir di Meksiko Saya pastikan seribu persen saya katolik Saya tidak bisa nantang soal didaya Ini benar-benar prerogatifnya Allah Tapi kalau saya lahir di Argentina Saya katolik deh Lalu kemudian dengan takdir-takdir kelahiran itu Apakah kita kemudian seolah-olah Oh karena saya Islam Sejak lahir saya Islam Maka saya yang akan paling menghuni surga Kalau orang yang berbeda dengan saya Saya pasti masuk neraka Selalu punya niatan-niatan seperti itu Demikian juga dengan orang yang Kristen Kalau kalian mau percaya Orang yang katolik juga begitu kok Inilah konsep-konsep dasar keyakinan itu Lalu apakah saya menganggap semua agama benar? Bukan itu konsepnya Setiap orang yang memeluk agama Pasti menganggap keyakinannya paling benar Persoalannya Apakah dengan menganggap keyakinan saya yang paling benar Apakah saya harus menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain? Kan gak harus Itu adalah kesalahan besar Offsetnya disitu Dengan mengatakan istri saya cantik Saya tidak harus mengatakan istri orang lain jelek kok Ini loh analoginya Maka kemudian Habib Ali Al-Jufri Membuat sebuah buku Judulnya Al-Insaniya Qobla Tadayyun Mengenal kemanusiaan lebih dulu Sebelum menal agama Karena apa? Kelahiran kita dan konsep-konsep keimanan ini Berbanding linier Kita beragama Islam Karena lahir dari negara dengan mayoritas Islam Dan dari orang tua beragama Islam Kalau kita ini lahir di negara-negara dengan beragama Hindu misalnya Di India Kita lahir di Jamu misalnya Bisa jadi kita ini Hindu Atau lahir di Bali Bisa jadi Hindu Sementara kita tidak pernah ditawarkan melahir dari orang tua beragama Tiba-tiba kita lahir brojol Islam Ikut keimanan orang tua Lalu I'm the man I'm the holder of universe Ini loh penyakit-penyakit Orang yang kemudian menghegemoni keimanan Bahwa dia itu adalah pemegang kebenaran tunggal Makanya kalau kita ingat Tulisannya Thomas Aquinas dalam Suma Teologica Saya paling memegang ini Meskipun Santo Thomas Aquinas ini adalah seorang katolik Bukunya itu saya habiskan Saya itu pembaca buku deh Ya saya gak jumawa ya Saya itu seribu halaman rata-rata per bulan Saya baca buku itu Makanya saya merasa I'm feeling free Saya merasa merdeka dengan berbagai bacaan yang saya bacain Saya betul-betul tidak terbolgol oleh keyakinan-keyakinan sepihak Kata Thomas Aquinas apa? Hominem unius libri Saya paling takut kalau ada orang baca satu buku Lalu dianggap ini adalah kebenaran paling mutlat Bahaya sekali Kemudian yang saya kisahkan kedua adalah Ketika kemarin Densus melakukan penangkapan di Poso Sebanyak 22 orang secara serentak Di semua sekitar Poso Ada Tojo Una-Una, Ampana Dan juga di kota Poso Dan juga di kota Poso Ada salah satu anak muda yang saya wancarai Saya interogasi Umurnya belum genap 17 tahun Dia ditangkap Karena dia ingin melakukan aksi teror Melakukan latihan-latihan militer Untuk naik ke Gunung Biru Menggantikan kelompoknya Ali Kalora yang sudah dihabisi Dari hasil interogasi itu adalah Dia ini siswa SMA 1 Poso Akademisnya bagus Nilainya bagus Punya kecerdasan Lalu dia keluar Dari sekolah itu dia berhenti Karena apa? Dia mendapatkan pemahaman Bahwa sekolah ini dibangun oleh negara Togut Dengan biaya-biaya dari uang riba Coba Ini semua adalah negara riba Karena ada kelindan perbankan di sini Coba bayangin Ini kasus yang pertama Kasus yang kedua Ada seorang mahasiswi guna Dharma Yang dia meyakini bahwa Karena bank itu adalah riba Lalu semua ini menjadi riba Termasuk jalan asfal yang melibatkan bank Gaji penggawai negeri yang melibatkan bank Sehingga menurut dia KTP pun itu adalah benda haram Sehingga apa? Dia merasa mengalami keterjepitan sosial Lalu dia nyerbu ke Mabes Polri Bawa airsoft gun Dia bunuh diri di situ Minta ditembak Namanya Zakiah Aini Tahun 2020 Temuan-temuan seperti ini Kemudian saya mengambil kesimpulan adalah Bahwa paham-paham yang seperti ini Pada akhirnya memberikan kita Kepada dua pilihan Either kita menjadi orang munafik Atau menjadi kita manusia-manusia yang sempit Ini kesimpulan saya Kesimpulan saya itu pada akhirnya adalah Kita betul-betul harus mempelajari agama itu Secara komprehensif Kalau kita mengharamkan bank Jangan naik pesawat Siapapun Tidak ada maskapai penerbangan Yang membeli lunas pesawat itu Semuanya nyicil Pakai bunga dek Jangan naik haji Naik pesawat Jalan kaki aja Janganlah kita jadi orang-orang yang hipokrit Yang munafik Mengharamkan sumbernya dari hulu Sampai hilirnya kemudian merasa dihalalkan Ini jangan sampai seperti itu Konsep usul fikih itu adalah tabi'ut-tabi'un Kalau diatasnya haram Dihilirnya pasti haram Kalau diatasnya halal Dibawahnya belum tentu halal Bisa jadi haram Legen Tua Cuka Halal Haram Halal Tapi kalau diatasnya haram Kebawahnya haram semua Bir sepakat Kita haramkan Bir ya Kalau kalian jadi tukang parkir di pabrik bir Haram juga penghasilannya Itu loh konsep usul fikih Kalian Kalau ingin mengharamkan bank konvensional Apa yang kalian kenakan ini Semua melibatkan bank Kalian akan menjadi munafik semua Lalu Apa antisipasinya Darul Iftah Majlis Ulama Mesir Kemudian menghalalkan Bank-bank konvensional ini Dengan alasan Riba kita betul-betul mengharamkan itu Allahu'ahallal bayi'ahwa haram mariba Jelas Tapi Apakah bank konvensional masuk kategori riba Ini yang diredefinisi ulang Hukum perbankan itu diharamkan ketika produknya belum ada Di abad pertengahan Ini loh yang perlu redefinisi itu Yang terakhir adalah Yang terakhir adalah pada intinya adalah Apapun keyakinan kalian Tafsir kalian Agama kalian Satu kuncinya Ini yang disebut dengan moderasi beragama Kalau kalian meyakini bahwa Tuhan itu satu Yang Islam nih Yang Islam Kalau kalian betul-betul meyakini Kulhuallahu ahad Kalian betul-betul menganggap bahwa Islam itu adalah monoteism Termasuk yang beragama lain Maka kita juga harus meyakini bahwa manusia dimanapun dengan agama yang berbeda-beda Dengan Kristen, dengan Hindu dan Buddha Itu pasti diciptakan oleh Tuhan yang sama Ini Tolong kalian rekam Kalau kalian ini diciptakan oleh Tuhan yang sama Lalu untuk apa kalian itu bertikai dengan keyakinan dan keimanan itu Itu loh kuncinya Itu yang disebut moderasi beragama Moderasi beragama ini bukan sekuler, bukan liberal, bukan Tetaplah kalian dengan keyakinan-keyakinan agama dan tafsir-tafsirnya itu Satu saja Jauhi kebencian Jauhi kekerasan Jaga nama baik agama masing-masing Supaya apa? Supaya agama kalian ini tetap menjadi daya tarik Kalau agama kalian ini Lebih identik dengan kekerasan, kebencian, caksikan Cimaki dan sebagainya Jangankan orang yang berbeda agama yang mau tertarik dengan agama kamu Orang yang seagama dengan kamu saja bisa saja meninggalkan agamanya Kita selalu mencatat bahwa ada orang non-islam masuk islam Oh kita girang banget Sinait O'Connor masuk islam Wow keren Marcel Siahaan masuk islam Kita hanya menghitung secara statistik orang non-islam yang mengkonversi agamanya ke dalam agama islam Tapi kita tidak pernah mencatat orang islam yang keluar dari islam tidak pernah ada prosesinya Tidak pernah ada statistiknya Karena KTP-nya tetap islam Tapi dia sudah menjadi agnostik atau menjadi ateis Kenapa? Karena islam selalu digambarkan dengan kekerasan-kekerasan dan kebencian Membinahkan satu sama lain Mengkafirkan satu sama lain Sehingga hidupnya seperti pepat dan sempit Agama bukan tujuannya untuk itu Agama itu adalah melonggarkan berbagai isi batinnya Tanpa menghilangkan konsep-konsep teologisnya Tanpa menghilangkan kehausan spiritualnya Terima kasih banyak Ini agak sedikit ini Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat Kurang lebihnya mohon dimaklumi karena saya yang fakir ilmu ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh